Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Perusahaan mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK periode 2014-2017 Hari Azhar Aziz tutup usia pada Sabtu 18 Desember. Almarhum wafat di rumah sakit Cipto Bangun Kusumoja, Garta Pusat. Jenazah Almarhum Hari Azhar Aziz disemayamkan di rumah duka di Depok, Jawa Barat dan disolatkan di masjid dekat rumah. Rencananya besok pada minggu pagi jenazah Almarhum akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Hari Azhar Aziz terakhir menjabat sebagai anggota BPK atau Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 5. Dalam seleksi anggota BPK periode 2019-2024 Hari Azhar Aziz kembali terpilih. Sebelumnya Almarhum menjabat sebagai ketua BPK periode 2014-2017.